Saudara Polres Aceh Barat menetapkan seorang tersangka yang melakukan pencoblosan ganda pada saat hari pencoblosan 15 Februari lalu. Tersangka kini telah ditahan 5 Polres Aceh Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Darwis salah seorang warga desa Pangkongre ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan pencoblosan ganda di dua TPS berbeda pada saat hari pencoblosan 15 Februari lalu. Tersangka kini telah ditahan 5 Polres Aceh Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Darwis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencoblosan ganda setelah tim penegakan hukum terpadu yang terdiri dari polisi, kejaksaan, dan panuaslih mengkaji laporan terhadap tersangka yang melakukan pencoblosan ganda tersebut. Terhitung dalam waktu 14 hari, tim penyedip dari Satuan Reskrim Polres Aceh Barat telah rampung mengirim berkas perkara untuk kejaksaan. Tersangka dapat dijerat dengan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan ancaman hukuman perluman pencara maksimal 72 bulan. Terbukti bersalah telah melakukan penyemilihan pencoblosan ganda. Jadi dalam hal ini kita lakukan penyidikan dan yang bersangkutan langsung kita lakukan penahanan karena sanksi yang dikenakan selama 72 bulan. Jadi 72 bulan kalau kita jumlah sudah lebih dari 5 tahun. Polisi telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk Bahagia Idris, Ketua Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Barat untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Teku Umar, Kompas TV, Aceh Barat